Masih tentang budaya, masyarakat Indonesia memiliki warisan budaya kuliner yang sangat kaya. Dalam ajang Solo Kulineri Festival kemarin, para pengunjung dapat menikmati masakan tradisional yang dimasak masih dengan kayu bakar. Selain bernuansa tradisional, masakan yang dimasak dengan kayu bakar memiliki aroma yang lebih wangi daripada yang dimasak dengan kompor gas. Menanak nasi dengan tungku tanah liat sudah menjadi rutinitas wajib bagi curu masak dapur tradisional. Dengan kukusan bambu dan periuk tembaga, nasi yang dihasilkan akan lebih pulen, apalagi dimasak di atas barang api kayu bakar. Di dapur tempoh dulu ini terdapat tiga buah tungku yang bisa digunakan untuk memasak berbagai makanan dalam waktu bersamaan. Untuk menu hari ini, Soto Solo menjadi sajian utama. Ada sedikitnya empat juru masak di dapur tempoh dulu ini. Masing-masing memiliki tugas berbeda. Ada yang meracik bumbu. Menyiapkan bahan. Dan memasak. Dan ratusan porsi Soto Solo siap dinikmati pengunjung yang datang di hari ketiga Solo Indonesia Culinary Festival 2016 di Solo, Jawa Tengah ini. Masaknya dari kompor itu kan baunya bau aluminium. Tapi kalau dari tumpu, dari tanah liat, rasanya itu beda. Resap-rasanya itu lebih pikmat gitu loh. Tidak seperti bau. Dari bahan-bahan kimia, seperti yang lainnya gitu. Setiap hari, menu berbeda tersaji gratis di stand dapur tempoh dulu. Bagi yang penasaran, semua menu kuliner yang ada di festival ini akan terus tersedia hingga minggu malam. Korniawan Arief melaporkan untuk NET.